assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel edi goodboy tutorial channel di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara memberi warna pada foto hitam putih di aplikasi pixaypro bagaimana caranya Mari kita simak video berikut ini pertama-tama silahkan buka pixaypro kalian lalu klik get a picture pilih gambar dari galeri kalian disini saya sudah siapkan foto hitam putih seperti ini silahkan kalian pilih foto hitam putih dari galeri kalian atau bisa cari di Google pertama-tama kita pilih adjust lalu pilih pint match selection kita seleksi di bagian wajah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian bagian bibir atau mulut dan juga bagian mata karena nanti warnanya berbeda lalu klik disini pilih adjust rgb klik disini saya ulangi silahkan klik adjust rgb di bagian kotak atas ini ada menu warna merah hijau dan biru silahkan kalian pilih lalu silahkan kalian atur sampai warnanya menyerupai warna kulit atau kulit wajah setelah itu kita klik centang lalu pilih adjust lagi pen match selection kali ini kita tambahkan kurvanya atau kecerahan pada bagian wajahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita seleksi di bagian bibir langkah langkah-langkahnya sama seperti yang di awal lalu lalu pilih adjust rgb karena warna bibir biasanya dominan dengan warna merah maka warna merahnya kita tambahkan dan untuk warna lain kita kurangi setelah itu kita seleksi di bagian tangan kita warnai di bagian tangan oke pilih adjust rgb kita atur warnanya sehingga menyerupai warna kulit pada tangan kulit pada tangan klik adjust kembali lalu kita warnai kita warnai atau kita seleksi di bagian rumput untuk mewarnai pada rumput atau backgroundnya lalu pilih adjust rgb lalu pilih adjust rgb lalu lalu pilih adjust rgb lalu pilih adjust rgb oke setelah itu klik centang lalu pilih adjust lagi paint my selection kita seleksi di bagian rambut semua langkah-langkahnya dari awal sampai akhir nanti sama bisa kalian atur warnanya sesuai keinginan kalian karena warna rambut tidak sama ada memang warna hitam atau warna merah atau biru atau kuning saya pilih warna yang seperti ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah semuanya diberi warna kita warnai lalu selanjutnya kita beri efek klik efek silahkan kalian beri efek sesuai keinginan kalian disini saya beri efek cross-process oke setelah jadi seperti ini silahkan kalian simpan di galeri kalian klik export lalu pilih folder untuk menyimpan foto yang sudah kalian edit oke fotonya sudah jadi teknik atau trik mewarnai foto hitam putih di aplikasi pixay pro bisa kalian coba di aplikasi pixay pro kalian jika kalian suka video ini silahkan kalian subscribe like and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih